RW 06, yes, 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 usia hanyalah angka, sehat, 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 yes. Arteritis itu di luar sendi tapi menyebabkan kerusakan sendi. Gejalanya nyeri kalau pagi hari, tapi tidak terlalu lama. Jadi setelah makin sore makin sakit karena akan makin sering digunakan. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya Dr. Hori mungkin sudah pernah ketemu ya beberapa kali. Dan saya juga ditemani oleh Dr. Dina, Dr. Jepta, Dr. Victor, Dr. Carla, dan Dr. Ratna. Jadi pagi ini kita akan membahas tentang radang sendi. Jadi saya cuma pengantar saja. Ini sebetulnya yang punya itu Dr. Jepta, ini ahli ortopedi. Nanti akan menerangkan lebih lanjut. Jadi radang sendi ini kita sebut artritis ya. Mungkin sudah sering dengar ya. Dan juga sudah mungkin sudah ada yang merasakan. Kali kadang-kadang pagi-pagi kaku-kaku sendinya. Atau malam kadang-kadang juga sendinya kaku-kaku. Bangun tidur juga kadang-kadang nyeri ya. Sendinya dengkul, pinggang, leher. Oke, selanjutnya. Jadi saking banyaknya ini di dunia ini, radang sendi ini memang penyakit di seluruh dunia ya. Banyak sekali sakit radang sendi ini sehingga ada, sampai ada hari radang sendi ya. Itu 12 Oktober itu selalu dirayakan ya. Oleh penderita-penderita juga oleh dokter-dokter. Jadi banyak kegiatan pada saat itu. Jadi apa itu radang sendi? Itu namanya juga radang sendi. Itu peredangan yang terjadi di sendi. Bisa satu, bisa dua, bisa beberapa sendi. Jadi sendi menjadi nyeri biasanya. Keluar pertama itu nyeri. Yang kedua itu biasa kaku-kaku. Tangannya itu mulai susah digerakan. Atau jalannya juga mungkin beberapa meter sudah mulai sakit. Atau bangun tidur. Bangun tidur mulai sakit dan kaku-kaku. Jenis ini sangat duanya. Ada ratusan ya. Tapi paling sering itu hanya ada dua. Yang satu yang kita sebut osteoartritis. Yang kedua adalah reumatrik artritis. Hanya ada dua itu yang paling sering. Nomor satu adalah osteoartritis tentu saja. Yang kedua reumatrik artritis. Jadi bedanya apa ini? Semua radang sendiri itu mirip-mirip sebetulnya. Tapi sebetulnya itu ada perbedaan. Kalau osteoartritis itu adalah proses degenerasi biasanya. Karena penuaan proses tua itu tulang-tulangnya, tulang rawannya menjadi berkurang. Misalnya sendi kan ada tulang rawannya. Kalau itu berkurang kan tulang sama tulang gesekan. Nah itu menyebabkan nyeri, sendi, dan sakit. Biasa pada usia tua dan wanita biasanya itu lebih banyak. Tapi di Indonesia ada penelitian bahwa laki-laki juga mulai banyak. Itu terjadi karena kerusangan tulang rawan dan biasanya menyerang sendi-sendi yang untuk menahan berat badan. Seperti sendi lutut, panggul, dan juga sendi tulang belakang. Yang paling sering itu sendi lutut. Karena dia menahan berat badan. Makin gendut, makin berat badan, makin berat, makin berat penyakitnya. Jadi salah satu pencegahan yang mengurangi berat badan. Kemudian biasanya itu tidak simetris kanan-kiri. Bisa menyerang beberapa sendi, tapi tidak simetris. Tidak sama. Gejalannya nyeri kalau pagi hari. Tapi tidak terlalu lama. Jadi setelah makin sore makin sakit. Karena kan makin sering digunakan. Silahkan dulu. Nah, kalau rheumatik artritis ini agak beda dikit. Dia disebabkan bukan karena sendinya yang sakit, tapi dari luar. Yang disebut biasanya penyakit autoimun. Yang mungkin lupus, shorgen, gitu-gitu. Jadi ada penyebab di luar sendi. Kalau osteoartritis itu kan sendinya sendiri yang rusak. Kalau rheumatik artritis itu di luar sendi, tapi menyebabkan kerusakan sendi. Jadi bisa semua umur kalau rheumatik artritis. Tapi terutama biasanya di atas 40 tahun. Wanita juga lebih sering daripada pria. Penyakit sendiri memang penyakitnya para ibu-ibu ya biasanya. Walaupun laki-laki juga sering. Dan ini rheumatik artritis ini ada inflamasi. Kalau osteoartritis kan tulang rawannya berkurang lama-lama. Jadi tulang sama tulang. Tapi kalau rheumatik artritis itu inflamasi. Jadi ada yang ada radam di synovium. Nanti Dr. Jephter akan menerangkan anatominya lebih lengkap. Biasanya mengenai sendi-sendi kecil. Tangan, kaki, sendi-sendi kecil. Walaupun bisa menyerang semua sendi. Dan biasanya kanan-kiri sama. Simetris dia. Kalau osteoartritis kan mungkin sebelah aja. Tapi kalau rheumatritis itu kanan-kiri. Dan gejalannya juga kaku kalau paki. Tapi lebih lama. Jadi biasanya kalau sudah istirahat lama itu baru nyeri. Beda dengan osteoartritis. Kalau dipakai itu baru nyeri. Itu bedanya. Oke, terus. Nah, ini normal. Sendi normal ya. Ada tulang, ada kapsulnya. Dan ada tulang rawannya. Ini tulang-tulangnya. Nah, kalau osteoartritis itu kerasokannya di tulang rawannya. Tulang rawannya tipis. Ya, karena proses penuhan. Atau bisa kena trauma, injuri, kebendor. Jadi, kerusakan di tulang rawan. Jadi, tulang sama tulang itu gesek-gesekan. Enggak ada engselnya. Engselnya enggak ada ininya. Ya, habis. Habis di masa muda biasanya. Tuanya jadi begini. Nah, kalau rheumatritis itu ada radang. Dekat kapsul synovium sini. Jadi, ada radang. Bengkak biasanya. Jadi, kalau rheumatritis itu biasanya bengkak dan ada radang. Dan disertai penyakit lain biasanya. Ya, kalau osteoartritis biasanya tulang aja. Ya, cukup jelas saya kira-kira. Oke. Nah, penyebabnya apa? Juga sedikit berbeda. Yang pertama tadi kan penuaan ya osteoartritis. Kemudian genetik. Memang dari sononya sudah kurang bagus itu bahannya. Bahannya kurang bagus. Dan wanita lebih banyak dari pria. Kemudian biasanya itu kelebihan berat badannya. Karena menyangga. Jadi, kurang kelebihan berat badan memang banyak sakit-sakit sendi. Atau cedera terbentur, jatuh. Itu bisa menyebabkan kerusakan di tulang rawan. Aktivitas yang berlebihan. Atlet-atlet itu, atlet atat besi. Atlet yang itu biasanya kena osteoartritis. Tapi kalau aktivitas ringan, jalan, cuman lari ringan itu justru memperkuat. Tapi kalau olahraga yang luar biasa berat seperti atlet itu memang sering cedera sendi. Terima kasih. Atau kelemahan otot, karena memang kurang olahraga juga bisa. Kelemahan otot, engselnya itu kurang kuat. Jadi, lama-lama aus. Atau ada kelainan sendi. Sebenarnya sendinya X atau O. Itu bisa mempercepat terjadi osteoartritis. Merokok. Katanya merokok ini memang menyebabkan semua penyakit. Semua penyakit. Kantongnya juga tosong. Dulu saya merokok. Tapi sudah berhenti 20 tahun yang lalu. Sekarang saya kalau bau rokok, langsung hidung saya berdih. Gatel. Nah, kalau reumatreatritis ini penyebabnya seperti yang saya katakan. Ada di luar sendi, autoimun biasanya. Kemudian biasa semua umur, tapi paling banyak 40 sampai 60 tahun. Dan juga ada faktor-faktor genetik dari sononya juga. Wanita juga lebih banyak dari pria. Kelebihan berat badan juga bisa menyebabkan penyakit-penyakit seperti autoimun. Atau ada infeksi dan riwayat keluarga yang mungkin ada banyak sakit sendi itu bisa menurun. Faktor family story-nya. Dan juga merokok katanya. Tapi gak ada ya, merokok di sini sakit sendi kali ya. Tapi saya lihat di sini pingpong ini juga memperkuat sendi. Karena gak terlalu berat kan, pingpong. Saya juga pingpong dulu. Nah, kejalannya mirip-mirip sebetulnya. Kalau osteoartritis ini bertambah setelah aktivitas. Karena memang sudah aus dan kalau kita gunakan perlebihan, pasti nyeri. Pagi-hari dan bertambah makin lama makin sore bertambah. Nah, kalau remateriatritis itu setelah istidat panjang juru. Pagi-pagi setelah tidur lama, itu justru nyeri-nyeri. Dan nyerinya itu lebih lama biasanya. Lebih lama. Tapi kadang-kadang malam-malam itu juga nyeri. Kalau lagi tidur itu tiba-tiba tangannya kaku atau lehernya kaku. Nyeri. Kemudian dua-duanya terjadi gangguan fungsi pasti. Karena ada radang, ada osteoartritis ini menyebabkan gangguan fungsi. Seperti kaku-kaku. Dua-duanya memang kaku-kaku. Kalau osteoartritis ini kadang-kadang ada nyeri tekan. Memang dua-duanya juga nyeri tekan. Sendinya jadi tidak stabil kalau osteoartritis. Karena tolak rawannya itu berkurang. Jadi lama-lama bisa terjadi deformitas. Sendinya bisa rusak. Lama-lama. Arheumatritis ini juga begitu. Biasanya pengkap. Kalau arheumatritis itu. Karena ada proses radang. Pengkap, merah, dan biasanya hangat. Kalau osteoartritis. Dan ada gejala-gejala lain di luar itu. Seperti sering lelah-elah. Berat badan turun. Kadang-kadang demam. Karena penyebabnya adalah di luar sendi. Auto-imun. Oke. Lanjut. Nah. Pengobatannya bagaimana? Kalau osteoartritis. Kalau ringan. Biasanya kita edukasi. Jangan terlalu menggunakan. Sendi terlalu berlebihan. Olahraga terlalu berlebihan. Tapi olahraga yang ringan kita anjurkan. Jalan kaki. Lari. Santai. Itu memang justru memperkuat. Auto-oto sendi. Fisioterapi. Obat-obat topikal biasanya. Kalau masih ringan tuh. Obat-obat gosok. Water pain atau apa. Kalau berat. Nah baru. Kadang-kadang kita bisa pakai nutrisi glukosamin. Atau anti sakit. Insight misalkan. Kayak ketorola. Atau ibuprofen. Itu bisa mengurangi. Tapi jangan terlalu sering. Itu juga merusak ginjal biasanya. Atau kalau berat ya pakai morfin biasanya. Kalau di rumah sakit. Kalau di sini ya gak boleh. Jadi morfin di semua. Gak enak kan ya. Atau disuntik. Sendingnya pakai. Ada obat ya lurunan atau BRP. Glitellate plasma. Jadi disuntikan. Nanti mungkin Dr. Jepta bisa menangani lebih banyak. Kalau itu gak berhasil ya dioperasi sama Dr. Jepta. Dikanti sendinya. Namanya total ini replacement. Dikanti besi. Besi apa-apa gak tahu bahannya ya. Nanti akan diterangkan. Kalau remateritis. Ya langsung biasanya kita pakai obat-obatan. Karena hal ini. Penyakit autoimun. Biasanya kita pakai imunosupresan. Metotresat. Seperti golongan seperti itu. Jadi harus ke dokter memang. Gak bisa dioperasi sendiri. Dan juga harus fisioterapi. Oke. Saya kira sekian itu dulu. Nanti kalau ada pertanyaan. Kita akan mencoba menjawab. Dan juga banyak dokter di sini. Oke. Selamat pagi. Terima kasih. Ada pertanyaan pada diri sendiri. Karena sebelum-sebelumnya. Itu ada mitos. Atau memang benar. Kalau misalnya. Untuk menghindari. Radang sendi dan sebagainya. Itu banyak-banyak minum susu. Yang mengandung. Apalah itu ya. Harapan. Biar nanti saya tuanya itu. Tidak terkena radang sendi gitu ya. Bahkan sekarang saya minum adagam amir. Terus etawalin dan sebagainya. Tapi ternyata saya malah terkena. Bahkan saya ngomong sama suami gini. Yang rajin minum susu itu saya. Kenapa yang kena tuh saya gitu ya. Suami saya masih. Bapaknya jarang nyusu bu. Nyusu yang lain mbak. Jadi sebetulnya. Langkah seperti itu benar gak sih. Kalau misalkan untuk. Ya preventif gitu ya. Agar tidak terkena radang sendi. Terima kasih. Nah kemarin teman saya itu. Diakonosnya itu. Karena nyeri sekali. Jadi kemarin kita akupuntur. Nah apakah pengobatan akupuntur juga. RW 06. Yes. Yes. Usia hanyalah angka. Sehat. 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 Yes.